Nah ini ada komika yang asalnya nih paling jauh Ya, dari mana? Depok Langsung ya kita panggil Coki Coki Nama gue Coki Kata temen-temen gue dan kata orang Suara humor gue itu rendah Karena gue gak mau ngetawa sama banyak hal Tapi malam hari ini gue akan buktiin Ke mereka semua Bahwa gue juga bisa bikin lo semua ketawa Dengan hal yang gak terduga Selamat malam Balai Kartini Lo sering ngeliat gak sih Ada orang Yang nulis nomor telepon Di duit gocengan Itu pernah ya, liat ya Ini sampe sekarang gue gak pernah tau Motivasinya nih orang Nulis nomor telepon di duit gocengan Tapi gue yakin Pasti lo semua belum pernah kan Telepon nomor telepon itu Gue pernah men Gue telepon Eh bener Yang ngangkat Imam Bonjol Halo Oke Ya sekarang gue serius ya Sekarang gue serius ya Gue mau ngomongin mengenai Ini bukan yang jorok Gue mau ngomong serius Gue mau ngomongin mengenai kondom Menurut gue kondom itu gak ada gunanya Karena sudah gagal memenuhi fungsinya Untuk mencegah pertambahan penduduk Kenapa bisa gagal? Alasannya simple Karena iklan kondom Ditaruh jam 1 malam Ini yang mau nonton siapa? Setan Ini mungkin makanya Jaman modern gak ada lagi Film horror Beranak dalam kubur Karena setannya udah pake kondom Disini banyak perempuan yang hadir ya Entah kenapa Kalau gue ngeliat cewek itu Yang terbersih di pikiran gue tuh Operasi plastik Operasi plastik Tapi gini Gue gak ada masalah Dengan wanita yang melakukan operasi plastik Gue gak ada masalah Cuman masalahnya adalah Banyak perempuan Gak tau efek samping Daripada melakukan operasi plastik Ini masalahnya Jadi gue kasih tau sama lo semua Kalau lo meninggal setelah melakukan operasi plastik Mayat lo gak bakal bisa diterima oleh bumi Bukan karena azak Karena plastik gak bisa diolah oleh tanah ya Itu Itu makanya sampai sekarang gue mikir Ini jangan-jangan Michael Jackson Pas meninggal dia gak dikubur Tapi didaur ulang Dan lo tau gak negara yang paling banyak melakukan operasi plastik itu apa ya Korea Selatan Ya tepat sekali Oke gue serius lagi Yang paling banyak melakukan operasi plastik itu adalah Korea Selatan ya Menurut statistik katanya 76% wanita melakukan operasi plastik 70% cowok melakukan operasi plastik Dengan model muka yang sama Dengan model muka yang sama Ini gue takutnya kalau terus-terus begini 10 tahun lagi di Korea Selatan Muka orang semua sama Kalau muka orang semua sama Lo tau pekerjaan apa yang paling enak? Yang moto buku tahunan Yang moto buku tahunan Dia cuma moto sekali Sisanya copy paste Satu lagi Itu kalau di luar negeri aneh Kalau di Indonesia ada lagi yang aneh menurut gue Yaitu paranormal kita Paranormal kita tuh aneh banget Mereka ngejual dirinya melalui TV Tau kan rekspasi ramal, sekspasi ramal gitu ya Kalau menurut gue ini kalau dibiarin terus Lama-lama paranormal ini makin berani Mereka jadi jual alat-alat ritual mereka Lo bayangin gak Kalau diiklanin orang yang jual alat lilin untuk ngepet Ini pasti iklannya bakal aneh banget Ini pasti iklannya bakal aneh banget Nanti ada paranormal gitu di asep-asep Bosan Lilin anda cepat mati Atau bosan Anda ngepet selalu dikebukin warga Jangan khawatir ada lipet Lilin ngepet Selamat malam Ini yang gue suka fresh banget Gue merasa ini seger banget Dari sekian banyak komik yang gue liat Gue tonton Ini fresh banget Karena dari premis aja udah unik sekali gitu yang gue suka Lalu punchline nya juga absurd-absurd gitu kan Dengan model premis aja udah cukup menggelitik Jadi buat gue tuh kejelian lo dalam membuat tulisan stand-up comedy Pas lo lagi nulis itu juga bagus banget Gue sih suka Kalau nanti buat pengembangannya sih Kalau gue bisa sarankan Kayaknya dalam satu beat lo itu Bisa dimasukin beberapa half punch gitu Karena beberapa setup lo memang sedikit terlalu panjang Gue rasa lo bisa kembangin lebih jauh lagi Cuman overall Ini sesuatu yang sangat menyegarkan buat gue Jadi gue seneng banget Ya Ketika kita menghargai sebuah tampilan di ini Kadang-kadang kita lupa semuanya hanya melihat hasil aja Tapi melihat kamu saya bahkan menghargai atau mengapresiasi proses berpikir kamu dari awal sampai akhirnya deliverinya seperti itu Saya merasa bahwa kamu memperhitungkan itu semua lengkap sekali Kamu mendeliverikan apa yang ada di otak kamu Yang kamu rencanakan dan menurut saya berhasil sekali pada penonton Dan buat itu apresiasi banget Untuk itu Tentang sekali untuk Coki